Buka Alkitab bersama dengan saya Di Taman Getsemani Matthew 14 Tuhan bawa kita masuk dalam pergumulan jiwa Dan Tuhan tidak mau kita sendirian Tuhan pernah disana Getsemani bukan sebuah lokasi saja Tapi sebuah pengalaman Tuhan Yesus Mengeluarkan peluh Hingga peluhnya berdarah Ayat yang ke 32 Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemani Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah disini sementara aku berdoa Dan ia membawa Petrus, Yohanes, dan Jakobus sertanya Ia sangat takut dan gentar Ayat 33 Ternyata Yesus juga pernah merasakan Takut dan gentar yang anda rasakan Tuhan Yesus pernah merasakan Gentar, gelisah yang kita alami Saya sangat Sangat-sangat Bersyukur Punya Yesus sebagai Tuhan Karena Tuhan itu bukan hanya maha mampu Maha kuasa Tapi dia juga maha mengerti Karena dimana saya berada hari ini Dia dulu ada disitu Tanah diatasnya saya berjalan Tuhan pernah jalan disana Semua pergumulan Dia kenali satu persatu Jadi gak ada satupun hari ini dokterku ini Dokterku, tabibku, dan tabibmu ini Tidak mengerti penyakitmu dan penyakitku Tuhan sangat paham He walked where we walk Where we are walking now He stood where we are standing Dia berdiri di tempat dimana kita berdiri hari ini Dia mengerti Sang tangan berlubang paku itu Sangat memahami Ia pernah takut dan gentar Tapi dari sini kita Belajari bahwa ternyata Damai sejahtera itu Bukan berarti absennya rasa takut dan gentar Damai sejahtera itu Justru Akan melampaui rasa takut kita Karena itu Jangan tinggalkan ruang doa ini Bersama dengan kami Sebelum anda merasakan damai sejahtera Sebelum ada sesuatu terlepas Sebelum anda dan saya Mendapatkan damainya Yesus Ya, saya kasih judul aja pesan yang saya berikan Damainya Yesus Ternyata Yesus ini tetap damai digait semani Sekalipun Beliau takut dan gentar Jadi Damai sejahtera bukan berarti Absennya ketakutan Lalu katanya kepada mereka Ayat 34 Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah Yesus bukan takut mati Bukan takut paku Yesus takut separation Atau Perpisahan dengan ala Bapak Dengan Bapaknya di sorga Karena dia dipisahkan Karena kita Karena dosa kita Dan pelanggaran kita Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Sebentar lagi Dia akan dianiaya Sekali lagi Kita bisa sekarang Berada dalam problema Hati ini bisa gelisah Perasaan bisa gelisah Tapi hati damai sejahtera Aneh ya Perasaan kita bisa gelisah Perasaan itu bukan segala-galanya Hati itu milik Tuhan Perasaan itu ciptaan Jadi perasaan kita bisa gundah-gulana Hati tetap damai sejahtera Makanya Paulus berkata Damai yang melampaui akal gudi Bukan berarti kalau kita Diberikan damai itu Hilang semua ketakutan Tapi damai itu Membuat kita tenang dalam ketakutan Dalam ketidakpastian Dia memberikan kita Suatu keyakinan Bahwa Tuhan Pegang kendali Atas kehidupan kita Damai itu heran Hanya anak-anak Tuhan Yang mengerti How to have peace In the midst of trouble Nah kita lihat di ayat 35 Ia maju sedikit Merebakan diri ke tanah Dan berdoa Supaya sekiranya mungkin Saat itu lalu daripadanya Katanya Ya Aba ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah Apa yang aku kehendaki Kata Yesus Melainkan apa yang engkau Kehendaki Nah inilah kunci Kata kuncinya Damai di hati itu Bapak sorgawi Ternyata Kalau kita mau Kita mau pelajari Dan tangkap Damainya Yesus Waktu di Gencemani Gak bisa terlepas Dari hubungannya Yang intim Dengan Bapaknya Di sorga Ya Karena Yesus berkata Ya Aba ya Bapak Itulah fondasi Damai sorgawi Kita tahu bahwa kita punya Bapak yang peduli Bapak yang maha kasih Yohanes 3.16 Berkata Karena begitu besar Kasih Bapak ini Kepada dunia Dia memberikan Bahkan putranya Tunggal Yesus Kristus Anak Allah Dan mati bagi kita Supaya barang siapa Percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup Yang kekal Gak bisa kita Damai-damaian Atau perasaan Damai yang semu Kalau dari positive thinking Semata-mata Kalau kita hanya Meyakinkan diri sendiri Everything will be alright Damai seperti itu Cepat sekali goyah Damai itu harus Berakar Kokoh Dan dalam-dalam Di dalam hubungan kita Dan pengenalan Akan Bapak Di sorga Berseru Ya Aba ya Bapak Itu saja Sudah mendatang Damai sejahtera Kita langsung tahu Kita siapa Kita ini anak Dia itu Bapak Dia adalah ayah Yang bertanggung jawab Atas kita Dia adalah ayah Yang sangat care Atas hidup kita Ya Kalau kita Seorang anak kecil Kan kita lihat Waktu kita masih 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 kanak-kanak Orang tua kita itu Apalagi papa ya kan Jika kita punya papa Yang protektif Kita rasa aman Dulu Waktu kita masih Kanak-kanak Papa kita Ayah kita itu Larger than life Lebih besar dari kehidupan Bahkan Padahal mereka Hanya manusia biasa Kalau kita Berada di tengah-tengah mereka Problemah Rasanya sudah ada Solusinya Semua Gampang Papaku yang akan Atur Semua ada ayah Tidak semua orang punya Figur papa demikian sih Saya ngerti Saya bicara Tentang keluarga yang baik-baik Contohnya Sebagai ilustrasi Apalagi Bapak sorgawi Kalau manusia itu Walau Manusia itu terbatas Waktu kita kecil Kita melihat papa kita Bagaimana Nanti waktu kita besar Kita baru mengerti Papa kita ternyata Kita juga manusia biasa Kita gak akan pernah Mendapat pewahyuan demikian Tentang Bapak sorgawi Gak akan pernah Kita itu Sampai satu titik Dan berkata Ah ternyata dia Biasa-biasa Gak pernah Gak pernah Ayah jasmani Ayah duniawi Bisa kita suatu hari Menyadari Ternyata mereka juga Daging dan darah Seperti kita Tapi Bapak sorgawi Gak bisa Sampai kapanpun Kita gak bisa Melampaui dia Jadi berseru Abah dan Bapak Itu mendatangkan Damai sejahtera Tau bahwa Bukan hanya dia Kering atau mencintai kita Tapi dia itu Maha kuasa Nah kalau kita Serahkan hidup Ke tangannya Itu aman Sekalipun kita gak tahu Besok bagaimana Tapi kita tahu Kepastian bahwa Dia pegang hari esok kita Itu dia Jangan ada Apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang kau kehendaki Terjadi pergumulan jiwa Yesus dengan Bapak Yesus seperti berkata Kalau bisa ini berlalu deh Tapi Biarkan kehendakmu yang jadi Jadi ada suatu Apa ya Serah terima Dengan Bapaknya Ada sebuah Ada sebuah Interaksi Ilahi Nah ini interaksi Ini yang saya mau sarankan Untuk Anda Cara berpikir demikian Tentang Bapak Dalam hubungan Dalam hubungannya Dengan hidup Anda Dan saya Oke Mengapa Kita harus merasa Damai sejahtera Dalam hubungan kita Dengan Allah Gampang Oke Satu Anda catat aja Ini damai kita Damainya tidak terletak Dadunya tidak pada kita Oke Kuncinya pada Bapak Kita ini pemain minor Tuhan lah Bapak lah Pemain mayor Kita ini minoritas Bapak lah mayoritas Kalau bicara soal shareholder Damai sejahtera Karena itu Saya berikan Tiga akarnya Untuk damai Di hati Bunyinya begini Yang pertama Sekalipun kita gagal Bapak Tidak akan Kehabisan akal Enak kan Tenang kan Ada Bapak beres Bukan berarti Cuci tangan loh ya Enggak Bapak akan mendidik kita Bahkan mendisiplin Juga bisa mengoreksi Tapi kalimat ini Tanam di hati Damainya Yesus ini Tertanam pada ini Damainya Yesus Yang bisa menjadi Damainya kita ini Sebenarnya Ditancapkan Pada pewahyuan Satu dua tiga Yang saya berikan Pada anda sekarang Sekalipun Aku gagal Katakan itu Bapak Tidak akan Kehabisan akal Kalimat kedua Sebagai pewahyuan Untuk kita Adalah Sekalipun kita Tidak mengerti Bapak tetap Tekan kendali So you don't have To know everything You see Manusia itu Otaknya terbatas Sepinter-pinter orang IQ-nya mau berapa Kayak Kita Gak bisa tahu semua Jadi Sometimes Okay Not to know everything Kadang-kadang kita Boleh juga Gak masalah Jangan terlalu stress Gimana kalau kita Tidak bisa Mengetahui segala sesuatu Ya Sekalipun kita Tidak mengerti Bapak tetap Pegang kendali Kalimat ketiga adalah Are you ready? Jikalau kita mati Sorga sudah menanti Worst come to worst Skenario terburuk Mati adalah keuntungan Kalau kita punya Bapak sorgawi Kalau kita punya Yesus Kita punya Bapak Padang siapa melihat Aku kata Yesus Dia sudah melihat Bapak Bapak di dalam aku Aku di dalam Bapak Tidak tahukah engkau Kata Yesus Pada murid-muridnya Kalau Kita bisa menyebut Dia Abba dan Bapak Kita adalah putra-putrinya Kita adalah anak-anaknya Kita punya rumah Di sorga Yesus berkata Aku pergi ke sana Untuk menyediakan tempat Bagimu Aku akan datang kembali Di rumah Bapakku Ada banyak tempat tinggal Aku menyediakannya Untukmu Jadi kita ini Tidak homeless Sekalipun Kalau katakan Di dunia ini Kita kehilangan sesuatu Nothing to lose Semua yang hilang Bisa dicari kembali kok Selama Tuhan sertai Kita masih bisa Tapi Ingat ya Worst case scenario Skenario terburuk pun Jikalau kita mati Sorga itu menanti Jadi saya ulangi ya Damai sejahtera kita Tertancap di tiga pewahyuan ini Kalimat ini Sekalipun Saya gagal Bapak tidak kehabisan akal Dua Sekalipun Saya tidak mengerti Bapak tetap mengendali Tiga Jikalau saya mati Sorga sudah menanti Langsung damai Kerasa damai gak? Saya ngomong begini aja Rasa damai Kayak Seperti ada Damainya itu Seperti sungai yang mengalir Dari atas ke bawah Bawa ke atas Bukan perasaan Bukan feeling-feeling doang Saya rasa seperti ada A gush of fresh wind Seperti ada Hembusan nafas segar Seolah-olah Ada serbuan Damai sejahtera Di hati Can you feel it? If you don't feel it Then you don't understand What I'm saying If you understand What I'm saying You'll have peace You'll have peace Lanjut aja sedikit lagi Setelah itu Ia datang kembali Ayat 37 Dan mendapati Ketiganya sedang tidur Tidur karena stress Ini bukan tidur karena damai Kita kan juga ada Berapa diantara kita Kan begitu juga Kalau kita lagi Kepikiran Berbeban berat Langsung tertidur pulas Kalau bisa gak usah bangun Gitu Selama-lamanya Dan ia berkata Kepada Petrus Simon Sedang tidurkan engkau Tidakkan engkau Sanggup berjaga-jaga Satu jam Berjaga-jagalah Dan berdoalah Supaya kamu Jangan jatuh Dalam pencobaan Roh memang penurut Tapi daging lemah Lalu Yesus pergi lagi Dan mengucapkan Doa yang itu juga Waktu saya baca Ayat 37 Sampai ayat 39 Saya bertanya Kenapa sih Yesus mengulang-ulang doa Kan Yesus yang mengajari kita Gak boleh bertele-tele Kalau berdoa Enggak-enggak Ada satu hikmat Di baliknya Kenapa Yesus setelah Bangunin itu Murid-muridnya Lalu Yesus pergi lagi Dan mengucapkan doa yang sama Bukan karena Yesus lupa doanya Atau dia gak yakin Bapak mendengarnya Bukan Yesus sedang menjaga Damai sejahtera di hatinya Sebagai manusia Tuhan Yesus kan Datang sebagai orang Lahir dari Perut Seorang perawan Nah Kenapa Yesus mengulangi doa Ini menjadi pesan buat kita Doa gak bisa cuman sekali saja Untuk menjaga hati Dengan segala waspada Apalagi menjaga damai sejahtera Kita tidak boleh lengah Doa-doa lagi Ini hari Rabu malam nih Katakan nanti Sabtu Doa lagi sama-sama Tapi setiap hari saat tendu Hari Minggu nanti kita ibadah Online katakanlah Kenapa kita berulang-ulang Bukan karena kita ini Gak mantap Gak yakin Bukan Kita harus menjaga dengan seksama Karena ada dua hal di dunia ini Yang sangat mudah tercuri Yang satu lebih Dari yang satunya lagi Yang satu money Harta duniawi Uang lah Segala currency Logam mulia Perhiasan Barang mahal Gampang tercuri Gak percaya Taruh aja di depan rumah Langsung hilang Sekejap Ada satu yang lebih gampang Dicuri dari itu Namanya damai di hati Lebih cepat dari emas Dan logam mulia Kalau ditaruh sembarang tempat Kalau itu kan masih Perlu tangan mengambilnya Kalau damai sejahtera Langsung menguap Karena di dunia ini Banyak yang akan mencuri damai Segala sesuatu Hendak mencurinya Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita Kalau berdoa itu Berulang-ulang Berkali-kali Dan terus menerus Dan tekun Tidak pernah menyerah Karena damai itu Mahal harganya Diberikan for free Tapi kalau hilang Kita baru kerasa Betapa ekspensifnya Betapa berharganya Kalau kita sudah kehilangan Baru terasa Betapa berharganya Ayat 40 Dan ketika ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Dan mereka tidak tahu Jawab apa yang harus mereka berikan Kepadanya Mereka stres semua Kemudian ia kembali Untuk ketiga kalinya Dan berkata kepada mereka Nah di ayat 41 Kemudian Yesus kembali Untuk ketiga kalinya Dan berkata kepada Murid-muridnya yang tertidur Yaitu Petrus Yohanes Jakobus Tidurlah sekarang Dan istirahatlah Cukuplah Saatnya sudah tiba Lihat Anak manusia diserahkan Ketangan orang-orang berdosa Bangunlah Marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku Sudah dekat Coba perhatikan ayat 41 Ada sesuatu yang Agak sedikit ganjil disini Atau sedikit Janggal Kemudian Yesus kembali Untuk ketiga kalinya Masih oke disitu Dan Yesus berkata kepada mereka Tidurlah sekarang Dan istirahatlah Go to sleep Lalu belum lewat satu kalimat Baru titik Istirahatlah titik Langsung Yesus berkata Cukuplah dan dibangunkan Alkitab ini singkat halaman Tapi kalau kita baca Dengan hati yang mengenal Tuhan Kita mengerti bahwa Ada sebuah kejadian Yesus berkata Tidurlah sekarang Dan istirahatlah Lalu sebelum berkata Cukuplah Di antara itu Ada mungkin Jegah waktu Satu dua jam Gak mungkin kan Seorang ayah Berkata sama anaknya Yaudah Kamu bubuk dulu Baru dia Oke pak Bangun Beda satu titik doang Kan gak begitu kan Jadi kita perhatikan lagi Kita baca lagi Tidurlah sekarang Dan istirahatlah Kata Yesus Murid-muridnya gak mau Berjaga-jaga sama dia Yesus lagi Sangat-sangat bergumul Di dalam jiwa Tapi murid-muridnya Gak bisa tolong dia Gak bisa ringankan beban Ya sudah deh Tidur aja gak apa-apa Kata Yesus kepadanya Baru diberitahu Tidur sekarang Dan istirahatlah Lalu ada kata Cukuplah Yudah sudah datang Dia segera diserahkan Lalu dia niaya Dan disalitkan untuk kita Nah Apa maksudnya Waktu Yesus berkata Tidurlah dan istirahatlah Ketiga muridnya disitu Dia tetap disana Sebelum berkata Cukuplah satu dua jam kemudian Yesus bisa tunggu Murid-muridnya Tidur pulas dulu Bayangin Yesus bisa Nina bubukkan mereka Padahal Yesus tahu Sebagai anak ala Barusan dapat pewahyuan Waktu sembayang Ketemu sama malaikat Yang diutus oleh Bapak Sebentar lagi Dia akan dianyaya Tidak manusiawi Sangat-sangat ngeri Dia tahu apa yang menanti Terutama perpisahan Dengan Bapaknya Eloy-eloy Lama sabaktani Kenapa engkau meninggalkan aku Karena dosa kita Tapi kok masih bisa Jaga murid-muridnya Suruh tidur dulu Satu dua jam Mungkin nanti Ada serangga Yang mendekati mereka Yesus lindungi Yesus usir-usir Atau gimana Yesus kipas-kipas mereka Kalau kepanasan Karena gak pernah dikatakan Yesus kembali Ke murid-murid yang lain Satu lemparan batu kan Jauh Jauhnya Yesus tetap disana Sebab waktu nanti Judas datang Yesus masih berada Di dekat Atau di sebelah Petrus Ingat cerita Petrus Memotong telinga Kan Yesus Tetap di dekat sana Dengan ketiga muridnya Yang terdekat itu Jadi Yesus menunggu Sebelum diantara Kata istirah dan cukup Ada satu dua jam itu Yesus menanti Diam tidak ganggu Mereka tertidur Yesus gak akan memberimu Damai sejahtera Yesus akan memberikan Kepada anda Damai sejahteranya Hanya dia yang bisa Tenang padahal Mau dianiaya Mau disembelih Seperti domba Sebentar lagi Dia akan mengalami Yang perkara-perkara Seumur hidup Dari Adam dan Hawa Tidak ada siksaan Seperti itu Seperti neraka di dunia Masih bisa Jagai murid-muridnya Tidur pulas Harusnya mereka Meringankan Yesus Yesus malah Babysitting mereka Saya mau damai Yang kayak gitu Hanya anak Allah Yang punya Dan saya sudah Ajarkan tadi Lewat firman ini Damainya Yesus Hari ini kita Operasi damai itu Kita tahu bahwa Damainya Yesus Tertanam di tiga Pewahyuan Dia percaya Bapaknya tidak pernah Habis akal Dia percaya Bapak pegang kendali Dia percaya Bahwa bahkan mati pun Adalah keuntungan Kalau anda bisa punya Pewahyuan Demikian Damai Tidak akan pernah Lari Dan tercuri Saya mau berdoa Untuk setiap orang Yang hari ini stres Ulurkan tangan Kedepan Tuhan Yesus Setiap orang Yang depresi Tuhan Yesus Angkat Beban hatinya Nanti tinggal Tunggu waktu Tuhan juga akan Berikan solusi Masalahnya Hati Yang dibebaskan Itulah yang akan Menjadi Jawaban Buat permasalah Tuhan butuh Hati yang jernih Untuk meletakkan Hikmat dan solusi Hamba berdoa Kau bersihkan Hati itu Dari setiap Sisa-sisa Kuasa kegelapan Kau angkat Semua akar penolakan Sebuah perasaan Tertolak Dan kecewa Semua kepaitan Ya Tuhan Aku tengking Di dalam nama Yesus Kristus Semua tekanan Dalam jiwa Yang dimulai dengan Stres hingga depresi Hingga berbagai macam Penyakit Bahkan bipolar Dan sebagainya Bahkan juga Ada orang-orang yang sudah merasa Kepingin mati saja Rasanya Mau tidur Tidak mau bangun-bangun Ada yang bahkan Berniat untuk bunuh diri Di dalam nama Yesus Apapun profesinya Ibu rumah tangga Pengusaha terutama Hari-hari ini Dan semua Anak muda Semua bentuk Semua bentuk lonely Kesepian Tuhan Yesus Sekarang kau hiburkan Roh kudus yang datang Amba minta Roh kudus masuk Kedalam setiap tubuh Dan badan Orang-orang Yang membutuhkan Kedalam setiap hati Dan jiwa Roh kudus Layani Jamah Setiap jiwa Terima kasih Tuhan Dengar doa hambamu